Pasangan nomor 1 itu lebih unggul di Jakarta Timur ya, di Jakarta Timur Meskipun tidak signifikan Ini elektabilitas Ya, elektabilitas Di Jakarta Timur itu AHI sekitar 27,66% Kemudian, tapi tipis semua Anies Baswedan 24,0 sekian, Basuki di 23 sekian Jadi kira-kira unggul di Jakarta Timur itu adalah Agus Saripurti Yudhoyono Nah, kemudian di Selatan lebih unggul Anies Di Selatan, kemudian Barat juga Anies saja unggul Tapi selisihnya lagi-lagi sangat tipis Kemudian Pusat Pak Ahok Bentar, bentar Selatan tadi unggul Ya, Anies kemudian di Barat Relatif unggul tetapi tipis Unggul dibanding Kandirat yang lain tentu Dibanding pasangan yang lain Kemudian Pusat itu Pak Ahok Utara juga Pak Basuki ya Pak Basuki Caya Purnama Tipis dengan Pak Agus Saripurti Yudhoyono Nah, secara keseluruhan Elektabilitas setelah debat Persisnya Sejak berlangsungnya Maaf, ini sekarang angka Ahok perwilayah Kalau tadi, maaf Pasangan nomor 2 di perwilayah Yang tadi sebelumnya adalah pasangan nomor 1 Kita lihat pasangan nomor 3 Pasangan nomor 3 dengan peta perwilayah Bisa diganti Ini adalah angkanya Ini perwilayah Yang abu-abu adalah Jakarta Pusat Coklat adalah Jakarta Barat Kemudian ungu adalah Jakarta Selatan Hijau adalah Jakarta Timur Dan merah adalah Jakarta Utara Sekarang kita lihat angka keseluruhan Elektabilitas keseluruhan Ini karena Mas Indiarto ingin membeda perkandidat Tidak membandingkan, meranking Sementara data saya lebih Tersusun meranking Sekarang inilah angka keseluruhan Angka keseluruhan Pasangan nomor 1 di 32,60% Ada kenaikan Dari sebelumnya 30 sekian persen Hampir 31, betul Kemudian Basuki Jaya Purnama Naik juga cukup signifikan Hampir 30 persen 29,17 persen Andis Hasid Baswedan Naik di 28,99 persen Andis Aiditnya turun Otomatis menjadi 9,24 persen Ini berada di margin of error Ini situasi kira-kira pengaruh debat Malam hari ini Datanya kira-kira begitu Kemudian kita juga ada pertanyaan Terkait apakah akan berubah Dan tidak berubah Lalu yang tidak jawab juga Nah setelah kita cross-step Kita bedah satu persatu Pasangan nomor 1 Agus Ari Murti Yudhoyono Dan Silviana Murni Pemilih strongnya itu Yang kemungkinan berubahnya kecil Itu 60,38 persen Sisanya 39,62 persen Masih sangat mungkin berubah Nah pemilih nomor 2 Ini yang strongnya lebih besar 80,66 persen Sisanya 19,34 persen Sementara pasangan Anis Terasid Baswedan dan Saniga Uno Pemilih kuatnya Yang kemungkinan tidak berubah Dari pemilih Anis ya Tadi dari pemilih Agus Pemilih Aok 66,49 persen Itu kemungkinan tidak berubah Kemudian 33,51 persen Kemungkinan berubah Dan otomatis yang tidak menjawab 72 persen Lebih banyak akan berubah Dan itu yang ingin menjawab pertanyaan Mbak Eva tadi Karakteristiknya salah satu Banyak ya Ada karena Memang belum punya pilihan Kedua menunggu Ini tadi sebelum Sebelum debat Itu undecided votersnya Masih 16 persen 15,24 persen Sekarang itu Hanya sekitar 19 persen Turun 9,24 persen Significan sekali turunnya 7 persen 6 persen 6 persen 6 persen Artinya separuh dari Yang tidak Tidak sampai separuh Turun Ya tapi lumayan besar itu Maknanya apa dengan pertanyaan itu Mas Ada pengaruh dari debat Pada malam ini Terhadap Yang belum membuat keputusan Tapi kalau melihat dari Hasil ini Seperti yang saya Sebutkan tadi Dia terbagi Terbagi Mas Wendy kan mengatakan Mungkin 10 persen Tidak akan memilih Sekarang ini Sebelum debat Ini tidak bisa jadi ukuran juga Jadi malam hari ini Bisa jadi memang mereka punya pilihan Setelah menonton Tapi besok Ada perubahan Sangat mungkin lagi Jadi Perubahan itu Sama di Pilpres juga Kita ketika melakukan Debat semacam ini Pilpres juga Kenaikan Troubon 6 persen bahkan Pak Jokowi naik 6 persen Kalau itu naik ke sedikit Artinya Debat malam ini Itu Memang mengurangi Undecided voters Cukup besar Pada malam ini Pada malam ini 6 dari 16 Itu bagus Untuk mengurangi Undecided 6 dari 16 Ini pendidikan politik yang baik Yang tadi Berubah keputusannya Itu terbagi Terbagi Ke tiganya Jadi saya Saya harus Segera menutup ini Kalau tidak Kita akan diskusi Sampai besok pagi Tapi saya ingin komentar Satu menit Satu menit Satu menit Dari masing-masing Jadi seperti yang tadi kita lihat Apalagi dari hasil Dan mungkin yang terakhir Yang ingin saya sampaikan Adalah bahwa Ada kelebihan Yang tidak dimiliki Oleh pasangan lain Dari Agus Silvi Itu Agus Mempunyai pengalaman Dan relatif Mempunyai jaringan Untuk lebih menjamin Keamanan dan kenyamanan Di Jakarta Pengalaman dia Di tentara Jaringan dari Keluarga besar Sehingga Dan dia Bukan calon yang kontroversial Artinya apa? Artinya Kalau kita memikirkan Jakarta yang Nyaman dan aman Bagi Semuanya Itu yang memang Pilihannya Kak Agus Mbak Eva Tampaknya Perlu Diperkenalkan Konsep baru Security Bukan urusan fisik Sekarang security Lebih ke ekonomi Dan apa yang dianggap Sebagai musuh-musuh Strategis Ataupun Bahaya-bahaya strategis Lebih kepada hal-hal Yang sifatnya ekonomi Jadi saya pikir Pak Ho dalam hal ini Yang paling pas Untuk menjanjikan Keamanan warga Dalam hal konsep Security yang baru Kemudian yang berikutnya Saya pikir Pak Ho Tadi Yang tetap Penguasaan materi Penguasaan program Yang paling tinggi Dan ini Saya pikir Tantangannya berat Untuk dilawan Pak Ho untuk sisi ini Tapi tetap Kita akan bekerja keras Karena Everything can happen In one minute Di politik Mas Ferry Yang pertama Petahana dengan angka Seperti itu Berbahaya Dan Menimbulkan kemungkinan Apa Calon-calon Pesaingnya Akan memenangkan Pemilu dengan angka Persentase yang seperti itu Yang ketiga Yang berikutnya adalah Debat tadi Memperlihatkan Lebih jelas Tentang Diferensiasi dari Masing-masing pasangan Dan kami senang sekali Masyarakat Dalam acara debat ini Bisa menyaksikan Mendengarkan Dan mengetahui Diferensiasi Atau perbedaan itu Dan mudah-mudahan itu Nanti akan Mendongkrak Suara pasangan Anies dan Mas Andi Dan kemudian Bisa mengikuti Proses selanjutnya Dan mudah-mudahan kita Bisa Lolosi putaran kedua Karena ini Sudah Membuktikan Yang pertama Tidak Satu putaran Ini Dengan angka Seperti ini Menggugurkan Pernyataan Orang yang mengatakan Bahwa ini Satu putaran Itu Kecil Kemungkinan Itu Kecil Kemungkinan Sebelum Satu Pertama Catatannya Dari data ini Perlu disampaikan Buat semua Dan semua Pertama Trendnya naik Semua Itu satu Trend naik Artinya Di tiga pasangan Ini Tapi termasuk Petana yang turun Ini trendnya Agak naik Sudah mulai naik Karena itu Kesimpulan sementaranya Kompetitif Kemungkinan besar Pilkada akan berlangsung Dua putaran Yang ketiga Ada kemungkinan perubahan Jadi jangan buru-buru Menyimpulkan Apalagi satu putaran Jangan buru-buru Menyimpulkan Bahwa yang unggul ini Sudah pasti Jadi ada kemungkinan Perubahan Jadi semuanya harus Tetap Tergantung strateginya Harus sangat hati-hati Terakhir Tadi Soal Survei ini Adalah panel survey Bukan tracking survey Kalau tracking survey Itu kita Sampling yang ulang lagi Secara metodologi Jadi sangat mungkin Undecided Itu tidak bergelak Tetap Kalau ini panel survey Kalau panel survey Mas Derajat pasti paham Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini ditanya lagi Dengan responden yang sama Kerangka samplingnya sama Jadi kecenderungannya Memang Berkurang Tapi kalau kita tracking Buat survei yang baru Kemungkinan untuk Berkurangnya itu Itu yang membedakan agak sedikit Saya kira clear disitu ya Mas Derajat Ini namanya Bukan pool tracking sekarang Pool paneling Mas Ege Tracking itu Salah satu jenis survey Secara ilmiah tetap saja Ini panel Ataupun apa Kan dia memang dianggap Mewakili populasi Karena diambil secara Dengan hati-hati Dan profesional Yang kedua Ini menarik Kalau bisa jadi longitudinal Sebelum debat pertama Sesudah debat pertama Nanti orang yang kurang lebih sama Sebelum debat kedua Sesudah debat kedua Walaupun Debat hanya merupakan Bagian tertentu dari Pilkada ini Lagi-lagi tadi ada tren Bahwa debat Bisa saja pada waktu tertentu Tidak mempengaruhi Hasil akhir Tetapi pada malam ini Kita lihat bahwa Sebelum masuk ke debat tadi Hasil dari pool tracking Menunjukkan ada tren Yang sangat baik Pada Anis dan Sandi Ya kan Dibandingkan Survei-survei sebelumnya Bahkan dengan Relatif sama sebenarnya Kenaikan kita 4, sekian persen 4, sekian persen Dan Anis 6 persen Dari November Dan Survei pool tracking Jadi maksud saya Survei pool tracking Jangan dibandingkan Survei yang lain Tidak apa-apa Kalau saya ingin Sampai jumpa di video selanjutnya